selamat menikmati yang pertama adalah BPDA beberapa resep mencantumkan istilah ini dengan takaran seperempat hingga 1 sendok teh sebetulnya apa sih BPDA itu? BPDA adalah singkatan dari Baking Powder Double Acting yakni jenis baking powder yang memiliki 2 tahap aktif BPDA banyak digunakan dalam pembuatan kue yang harus mengembang biasanya para pemula seperti are ya guys ya memakai baking powder ini karena tidak perlu takut kue gagal mengembang selanjutnya adalah DCC istilah yang satu ini pasti sering kamu temukan dalam resep kue coklat DCC merupakan singkatan dari Duck Cooking Chocolate atau coklat masak dengan kadar kakao yang cukup tinggi nah hampir semua resep kue atau kudapan pencuci mulut rasa coklat pasti memakai bahan ini biasanya DCC perlu dilelehkan, dipotong, diiris, tipis, atau diserut untuk topping kue selanjutnya adalah emulsivier istilah ini terkesan ilmiah sekali ya pada dasarnya emulsivier berarti pengelmusi atau bahan yang berfungsi untuk menyatukan semua bahan dalam satu resep kue emulsivier biasa digunakan untuk mencampurkan bahan yang sulit menyatu seperti lemak, margarin, dan mentega ya guys ya dan air selain menyatukan bahan agar tercampur rata emulsivier juga dipakai untuk melembutkan tekstur kue bahan ini populer di pasaran dengan merk dagang, ovalet, TBM, dan SP lalu hot pick dan soft pick ketika membaca langkah pembuatan dalam resep kamu pasti menemukan perintah kocok hingga mengembang dan kocok hingga kaku saat menganduk putih telur dan gula ya guys ya nah soft pick sama saja artinya dengan kocok mengembang sedangkan hot pick adalah kocok kaku soft pick adalah tahapan mengocok hingga bentuknya seperti form lembut istilah ini juga biasa disebut puncak tumpul yakni waktu kocokan mixer diangkat dia akan membentuk puncak tumpul yang mudah terkulai jatuh sedangkan hot pick atau puncak kaku adalah tahapan mengocok hingga kaku dan ketika mangkuknya dibalik dia tidak akan tumpah hot pick memang butuh durasi yang lebih lama daripada soft pick karena harus banyak mengumpulkan udara agar teksturnya kaku lalu ada proofing kalau ingin membuat roti ala rumahan kamu akan sering bertemu istilah ini proofing adalah sebuah tahap pembuktian bahwa ragi bahan pengembang alami yang dicampurkan dalam adonan roti memang bekerja secara aktif biasanya tahap ini dibuktikan dengan mengembangnya adonan roti 2-3 kali lipat setelah didiamkan beberapa saat dalam pembuatan roti ada 2 tahap proofing yang harus dilalui yakni pertama untuk mengecek keaktifan ragi dan yang kedua untuk menghasilkan bentuk roti sesuai keinginan lalu ada teknik aduk balik istilah yang satu ini biasa ditemukan saat langkah pencampuran bahan kering dengan bahan basah atau mencampur kocokan putih telur atau mering dalam bahan yang konsistensinya lebih kental entah dikatakan teknik aduk balik atau aduk dipat sebetulnya sama saja teknik ini merujuk pada gerakan tangan saat mengaduk adonan dengan spatula atau senok kayu caranya arahkan spatula pada pinggiran adonan lalu seperti hendak mengumpulkannya ke tengah mangkuk putar spatula ke atas dan lipat adonan secara perlahan lakukan hingga kedua jenis bahan tercampur rata nah mengapa kita harus memakai teknik ini? tentu supaya udara yang tersimpan di adonan kering maupun terkunci dalam adonan basah sehingga ketika dipanggang kuenya bisa mengembang cantik selanjutnya tes tusuk jadi saat proses panggang sedang berlangsung ada kalanya kita perlu mengecek pematangan tekstur kue dalam tahap ini kamu hanya butuh lidi atau tusuk gigi yang bersih lalu tusukkan ke dalam kue ketika tusuk gigi diangkat perhatikan jika ada adonan yang melempel di sana jika tidak ada alias bersih berarti adonan sudah cukup matang tes tusuk ini perlu dilakukan dengan cepat ya sebab terlalu lama membuka pintu oven malah membuat kue kamu kempes dan yang terakhir adalah ulen kalis satu lagi istilah yang akan sering ditemui si penyuka roti adalah ulen adalah sebuah tahap dimana adonan roti akan digiling dengan tangan hingga bentuknya utuh dan bertekstur halus nah proses ulen dibilang berhasil kalau adonan sudah benar-benar kalis bagaimana kita mengatauinya pastikan si adonan tidak akan terasa lengket di tangan ya guys ya terasa empuk dan kenyal ketika dicubit atau dipukul dan akan melar seperti karet ketika ditarik dari dua sisi proses menguleni hingga kalis bisa berlangsung 5-7 menit tergantung kualitas adonannya oke guys sekian saja info dari areikage channel semoga info ini bermanfaat ya guys ya nantikan video selanjutnya dari areikage channel dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe nya ya oke see you bye bye